Sekarang sedang berada di Sanjuan, Puerto Rico, yaitu negara bagian dari Amerika Serikat. Di sini banyak sekali burung merpati. Di depan itu ada sebuah pentel yang saya nggak tahu apakah maksudnya itu membayar atau gratis. Ini bentengnya, tapi nggak tahu masuknya dari mana kita akan berputar. Seperti itu, bentuklahnya seperti itu. Terima kasih telah menonton. Ini adalah pendinggalan nasional. Di kota Sanjuan. Itu benteng yang ada di situ. Bentengnya juga sampai sini, tapi nggak tahu kita masih ada di mana. Ini bentengnya. Ini bangunan tua. Ini nggak boleh lewat. Dari sini nggak boleh. Kita akan coba memutari benteng ini. apakah lebar banget atau tidak. Oh ternyata sampai sana. Kita akan berputar terus ya. Kita akan berputar terus ya. Kita akan berputar melewati jalan ini untuk melihat-lihat benteng itu ya. Karena kalau memutar dari bawah tadi terlalu jauh. di sini rame ya. Kendaraan roda empatnya rame sekali. Jadi jarang sekali terlihat kendaraan roda dua. Ternyata di sini ya pintu masuknya. Ini bentengnya. Di sini juga ada di pojok sana itu. Itu di pojok sana itu ada. Di situ ada benteng juga. Kemudian ini seperti ini. Itu bentengnya. Bentengnya tepat sekali di atas. Di situ ada bunglon besar sekali. Iguana itu. Iguana itu. Sekarang saya sudah di benteng itu. Itu belakang saya. Kita akan masuk ke sana. Enggak tahu maksudnya itu membayar atau gratis kita ke apa saja. Di sini rame sekali. Jadi dari atas ini kita bersama lihat. Itu ya. Kota yang ada di kawasan ini. Ini kita akan masuk. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. ada dua. Yang satu ini. Kemudian. Kemudian yang satu lagi ada di ujung sana. Karena dulunya ini adalah negara-negara kerajaan. Terima kasih. Di sini saya sekarang. Saya akan bitang. Saya akan gunakan. Saya akan gunakan tawasan untuk dilatihkan. Terima kasih. Tapi aku mengingatkan tawasan itu. Kini saya akan mengingatkan tawasan itu. di sini ada pintu bawah tanah tidak tahu untuk apa ini itu ada pintu bawah tanah yang masuk ke sana mungkin untuk saluran air untuk bangan air ini bentengnya tebal sekali di situ ada itu yang bulat-bulat itu itu untuk ini ya pengawasan disitu juga untuk pengawasan itu yang itu itu untuk meriam meriam ya itu yang untuk lubang-lubang yang lubang-lubang itu untuk tempat-tempat meriam disitu juga ada tempat pengawasan ini tempat ini rumputnya asli bukan sintetis ya hijau banget saya akan masuk ke itu ini tempat pengawasan disini kita akan masuk ke sini kita akan saya sudah ada di tempat pengawasan nah ini lubang ini untuk mengawasi ya kalau ada penjajah yang dari sana ini juga ada tiga lubang sawah ini ini kalau dilihat dari kota itu akan seperti ini jadi disana itu sudah laut lepas itu tinggi sekali ya tinggi sekali itu kalau dari sini kalau dari sini di sini sudah dibangun tempat ini ya rumah-rumah penduduk itu pantainya seperti itu banyak sekali batu-batunya di situ juga ada itu ruang pengawasan itu ya bawah itu ruangnya seperti ini kecil ini kita gantian kita akan masuk yang sebelah sana itu ini sekarang saya sudah di sini tempat ini ini sepertinya tempat-tempat untuk meriam sekarang ini saya sudah mengarah ke laut ada beberapa ini ya tempat ya disini juga ada sampai disana sekarang saya sudah di tempat sini kita akan masuk tempat ini di tempat ini tempat ini agak kotor disini sama disitu juga ada tiga lubang untuk pengawasan kalau terlihat disana itu langsung laut lepas bentengnya ini tebal ya tebal banget lebar sekali dari sini sampai sana sampai sana itu bentengnya sampai sana nah untuk intinya itu mungkin kerajaannya di situ ya pada zaman dulunya itu kerajaannya di atas sana tadi saya mau masuk rame sekali jadi saya putuskan tidak masuk itu banyak orang yang di atas sana itu nantrinya terlalu panjang untuk masuk sana itu harus membayar 10 dolar dan itu tidak boleh cash harus pakai debit atau pakai kartu kredit kita akan balik sekarang posisi saya sudah menjauh ya dari peteng itu disini tempat ya begini seperti ini tempat-tempatan ya bangunannya rapat banget jalannya ini bukan terbuat dari asfalin tapi dari ini batu-batu yang ditata ini batu-batu yang ditatakan sampai sana itu selamat menikmati sudah lebih menjauh lagi ya dari itu benteng jadi depan itu bangunan tua juga itu di depan saya ini saya enggak tahu ini ini bangunan apa-apa hotel apa bangunan parlemen apa Oh di situ ada tulisannya Universidad berarti sekolahan Universidad Carlos Albizu Universidad Oh ini sepelahannya Universitas bangunannya ini aku kayak nggak tahu bangunannya ini yang tua atau emang arsiteknya dibuat seperti ini ada patungnya disini saya ketali burung-burung merepati dari tadi saya hanya melihat sepeda motor ini satu ini pun yang yang pakai itu polisi kita akan jalan ke sana jadi sepanjang jalan ini adalah toko-toko ya dari saat dari sana itu sampai sana itu adalah toko-toko itu mobil polisinya keren coy nah ini adalah motor yang kedua kali saya lihat jadi itu adalah benteng yang tadi ya ini motor yang ketiga kalinya saya lihat disini ini headlay terima kasih terima kasih terima kasih dan ini adalah taksi ya jadi disini kalian bisa memilih taksi yang seperti ini atau taksi yang mobil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih